Sudah saatnya memulai FC24 Indonesia Krimot Kita bakal mainin beberapa pertandingan uji coba Bersama tim nasional Indonesia Terus masuk ke kompetisi EFF Mitsubishi Cup Dan nanti puncaknya akan main di FC Asian Cup Let's go! Oke, kembali lagi ke channel CGM Dan kembali lagi ke konten FC24 Bersama tim nasional Indonesia Menggunakan tentu saja mod dari ELM Jadi ini adalah update terbaru Update 1.1 Dari mod ELM yang baru saja rilis beberapa hari lalu Anda bisa download Saya tidak disponsori Tapi Anda bisa download Kalau misalnya Anda mau main Dan Anda mesti main FC24 di PC Bisa ke deskripsi juga Taruh linknya ke Instagramnya ELM Jadi, massive shoutout Untuk ELM dan tim yang sudah berhasil membuat mod ini Di update-an ini ada 250 lebih Update-an real face Terus ada juga transferan baru Terbaru Dari tim-tim Liga 1 Liga 2 gue nggak tahu Harusnya Liga 1, Liga 2 sih Dan ada beberapa jersi Kalau nggak salah di update Jadi, pemain-pemain tim nasnya pun juga Ada beberapa nama yang di ELM sebelumnya Waktu itu gue sempat konten tim nas itu belum ada Sekarang sudah ada Jadi, pemain-pemain tersebut Salah satunya tentu saja buat video ini Di thumbnail udah kelihatan Justin Hupner Yang sebenarnya di database dari game aslinya FC24 ya nggak ada dia Belum dimasukin ke database Wolves kan Ke tim utama yang main di Premier League gitu loh Kemarin sudah sempat dibawa ke squad Tapi, belum debut kan Meskipun di website Premier League sudah ada Dan Hupner itu adalah pemain yang memang Baru saja Merampungkan proses naturalisasinya Dan akan main juga buat Tim National Center di Asian Cup Jadi, konsepnya kita ya simpel Sama kayak tahun lalu Kita akan main friendly match dulu Tapi bedanya Ini akan ada debut beberapa pemain Jadi, Hupner ini adalah pemain pertama Mungkin Anda udah tau beritanya Berita di Real Life Bahwa udah ada dua nama pemain Yang tanggal 28 Desember Kalau nggak salah Akan mengambil sumpah sebagai WNI Jadi, pemain itu pun juga sudah ditambahkan ILM Ke database game ini Jadi, ada pemainnya dan sudah real face Jadi, ntar beberapa hari ke depan Pemain-pemain tersebut akan saya debutkan Panggil ke Timnas Jadi, ntar untuk Pemanggilan pemain buat Timnasnya akan beda Sama yang dipanggil oleh Shin Taeyong di Real Life Jadi, anggapannya ya saya manggil sendiri Termasuk beberapa pemain Mungkin nanti ada yang sebenarnya Mungkin belum dinaturalisasi di Real Life Untuk main buat Timnas Indonesia Tapi, ya udah-udah rumor gitu Jadi, gue juga nggak akan yang sembarangan Sampai 11 pemain nanti langsung dinaturalisasi Nggak juga gitu loh Ada beberapa pemain Yang memang sudah rumor aja Termasuk ya Hupner Dan ini pertama kali juga kan Saya nggak pernah Maksudnya nggak pernah lihat juga database Atau stats-nya atributnya dia Seperti apa di game ini Ntar kita akan lihat sama-sama Jadi, langsung saja ini Pokoknya kalau misalnya lu mau download mode ILM Misalnya lu nggak pernah nge-mode segala macam bingung Itu udah ada tutorialnya Udah ada langkah-langkahnya Gampang sekali tinggal diikutin Cuma memang ribetnya Kayak gue kemarin itu Sempat susah Karena ya ada beberapa mode lain Bukan dari ILM yang gue pake Dan itu yang kadang-kadang suka bentrok Memang sudah ditulis juga sama ILM Di tutorial instalasinya Emang tidak direkomendasikan Buat pake mode-mode lain gitu ya Tapi kalau misalnya lu udah ngikutin semuanya Langkah-langkahnya Harusnya aman Ingat, ini di PC Jadi, bukan di PS5 Android bisa nggak bang? Tidak bisa Ya, ini MC24 bukan MC Mobile Oke, jadi langsung aja Kalau misalnya udah bener Akan langsung ada ya Ini udah langsung keliatan Di si kanan Berapa pemainnya ada Ya, spoiler tipis-tipis Gue udah ubah nationality-nya Jadi Indonesia mereka Sebenernya sebelumnya Belum Indonesia gitu ya Jadi kalau misalnya Lu udah pake Squad terbarunya Sudah ada Hubner Dan ini squadnya setau gue Udah yang terbaru Dan pool pemainnya pun Sudah di update Dari 23 pemain Untuk pemanggilan tim nasional Jadi 26 pemain Di kanan atas itu ya Jadi ini sudah yang terbaru Harusnya deh Meskipun kalau nggak salah Sekarang kan ya Training camp tim nasional Yang di Turki itu Ada berapa? 30 atau 29 main ya Jadi ada 3 pemain yang nggak dibawa Tapi pokoknya ini Nama-nama yang mungkin untuk Video ini dulu Gue akan Pake dan kita akan Main pertandingnya nanti Friendly match gitu ya Jadi Mari kita lihat Ini dia Hubner Ratingnya 64 Jadi sudah tembus 60 Terus Anda bisa lihat beberapa statsnya dia Udah ada yang hijau Jumpingnya 76 Sprint speed 66 di center back Posisinya ya Terus terangnya 69 Ada mini face juga Terus 83 aggression Oke Terus ini untuk skill atributnya Untuk center back Memang pasti tidak terlalu tinggi Short pass 53 Defense awarenessnya 58 Tapi untuk Slantacle-slantacle-nya Sudah Slantacle hampir 60 Slantacle sudah di atas 60 Terus dia tentu saja Pemain muda Masih berusia 20 tahun Tingginya 185 cm Terus Nationality Sudah di Indonesia Tentu saja Sudah dipanggil ke timnas juga 3 bintang weak foot 2 bintang skill moves Terus untuk work rate-nya dia Medium-medium Dan tidak punya play sa Oke Jadi itu untuk hubner Terus mungkin Gue bisa kasih lihat sedikit Tipis-tipis kali ya Salah satu yang Kelihatan langsung Di update-an terbaru Yang belum ada di Ilmen versi sebelumnya Yang kalau gak salah Bulan lalu Saya konten timnas kan Jadi ada bisa kelihatan Di Sebentar Di Liga Indonesia harusnya Ini kalau misalnya benar sih Muncul Nah ini dia Si Raja Nenggolan Raja Nenggolan main dimana sih? Bayangkara Harusnya udah ada sih Nah ini dia Lihat Ini dia Jadi Raja Nenggolan itu Kalau gak salah sih Ini harusnya Real face dari dia dulu Zaman Ya masih ada di FIFA deh Harusnya ya Terus lengkap dengan Tatonya full sleeve Di tangan kanan dan kiri Sama yang di layar sini kan udah ada Jadi Untuk squadnya juga sudah Terupdate Jadi kira-kira itu Dan kita akan langsung mungkin Masuk ke Friendly Match Debut Justin Hupner Jadi gue mau kasih lihat dulu Untuk real face Pemain Indonesia Sekaligus siapa-siapa aja Yang dipanggil ya Jadi untuk Penjaga gawang Ada Hernando Ari Ini udah di update Dari yang versi sebelumnya Terus Kapten Asnawi Tentu saja Elkan Jordi Ahmad Shane Real face Dengan tato di Lengan kanannya Dan disini ada Terus masih ada Mark Klok Sandi Walsh Rika Buaya Sadil Ramdhani Ini tato-nya Kalau gak salah baru Update-an Atau sudah ada dari yang Satu Tik 0 Waktu itu Dimas Derajat Dendy Sulistiawan Rizky Rido Nah ini Ini kalau gak salah Seinget gue Di update nih Cheryl Trisna Real face-nya di update Mantap sekali Keren Prata Marhan Ramadhan Sananta Juga di update Ya Ini update juga Bagus Egy Moana Fikri Terus Witan Ivar Yener Terus ini Keeper kedua Gue lupa Di update Di update Kayaknya di update Kayaknya ya Terus ada Adam Alis Yaakob Sayuri Marcelino Ferdinand Tentu saja Hoki Caraka Terus ini Arkan Fikri Juga dipanggil Ada Rafael Struik Dan yang terakhir Ini dia Real face dari Justin Hupner Kita bisa lihat Lebih dekat Mungkin dia kelahiran 14 September Tahun 2003 Jadi Ini bisa di zoom-in Nah itu dia Jadi ini kira-kira Real face dari Hupner Untuk nomor punggung Kan sementara Ya gak tau dulu Dia pakai nomor berapa Kan jadi ya Sesuai saja Yang ada disini Jadi ini gue bakal Atur dulu Untuk landapnya Kira-kira seperti apa Terus langsung Saya kasih lihat anda Dan kita akan langsung Gas ke Friendly match perdana Di series ini Debut Kupner Oke Jadi ini dia Landap yang sudah saya buat Jadi tadi Kalau misalnya Lu perhatiin Pas gue Ngasih nunjuk Real face-nya Si Hupner Itu ratingnya Kalau gak salah 58 Itu berarti Ada yang salah Makanya tadi Gue nyadar loh Kok ratingnya 58 Padahal harusnya Kan 6-4 Di ELM Jadi yang bener Dia 6-4 Tadi itu gak tau Mungkin ada Squadnya beda Pas bikin Saifan turnamen Atau gimana Tapi tadi Gue bikin Saifan baru turnamen Terus Ya udah bener Sekarang Jadi pakai Formasinya Default Timnas 4-3-3 Terus Asnawi tetap start Kapten Rightback Hupner kan Karena mau dikasih debut Jadi starter Sehingga si Elkander Bisa jadi Starter face sebelah kiri Karena dia Kidal juga Lengthy Keeper Ennando Masih Leftbacknya Shane Terus ini Midfield 3 Gue bikin Ada CDM Defensive Midfielder Si Sandy Wolves Makanya agak mundur sedikit Yanner Center mid seperti biasa Marcelo Midfielder Frontree Ada Sadil Ramadhan Sananta Dan Witan Sulaiman Jadi ini umur mereka Kayak Hupner kan 19 tahun Karena ini di awal Musim 2023-2024 Kayak mulai ke remote lah 1 Juli Belum bulan September Belum ulang tahun ke 20 Terus ini Tadi gue kayaknya settingannya Lupa gue bikin 7 ya Sampai Jadi cuma 5 Tapi yaudah gak apa lah 5 pemainnya Hoki Ada Strewick Terus Kamboaya Arhan Sama Rizky Rido Terus series service seperti ini Sekarang mungkin bisa atur Taktik dulu kali ya Kita bisa pake ini dulu aja Jangan yang happy touch dulu Price nya Terus David turunin Boleh Saya agak ketakut Soalnya Elk kan Price nya agak kurang kan Fast build up Direct passing dulu aja Awalnya width nya digedein dikit Ini oke Roll nya Asnowi Captain Free kick kayaknya Harusnya sadil paling tinggi deh Iya Sadil paling tinggi semuanya Long free kicknya Biasanya gue kasih ke DM Penalty juga sebenernya sadil 62 Bener gak? Iya Iya betul Corner sadil semua juga aja Instruction Sananta Getting behind boleh Untuk wingernya Stay white Getting behind Terus Marcelino Stay on edge aja Yener Balance Stay on edge Cover center Dia itu kalau gak salah Medium-medium work rate nya Sandy walls nya baru Stay back Cover center Terus Shane sama Asnowi Dibikin balance dulu aja kali ya Step up tapi Step up Oke sip Itu dia Jadi untuk lawannya coba bang Lawannya itu Ini kan minimal 4 tim kan Meskipun gue mungkin Antara cuma 1 atau 2 pertandingan ya Jadi gue bikin begini Jadi ada Bahrain Jordan Sama Tajikistan Kebetulan lo orang pertanyaan Bahrain jadi yang bakal kita mainan itu Ini sengaja gue ambilnya Semuanya bintangnya Sama seperti Indonesia di game ini 2 bintang Jadi langsung aja Kita akan gas ke Pertandingan debut Untuk Hoopner Ya ini berarti gak usah diatur apa ya Weh Jersinya sampe-sampe merah Untung saya liat loh Di atas loh Oh Difficulty dulu ya Ini udah aman belum Time finishing on Ya ini harus dikati jadi ultimate Terus Bolanya Mungkin Bentar Bolanya pake apa ya Ya bola apa aja sih Ya bola UCL aja gak apa-apa Kenapa Gak boleh Terus game speednya yang penting slow pace Ini untuk kamera Settingannya seperti ini Siapa tau anda mau ikutin Pake eSports Gamecam Ini udah aman semua Terus tuh slider gue Untuk awal-awal series ini Kayaknya dinormalin lo aja Ntar palingan yang gue atur Yang sprint speed acceleration Kayak biasa kan Atau dari sekarang aja ya Dari sekarang aja lah 151 biasanya kan Soalnya kalo misalnya enggak kan Kita kemarin udah tes di Keren mode MU Dorong-dorong bola Iya 151 Pokoknya yang penting slow pace aja Itu yang Paling Krusial Jadi user sama CPU nya Disamain Tuh ya Daya sama ya Sisanya semua gak ada yang gue lupa sama sekali Terus nih settingan Ini kan main di PC kan Bisa liat lah Gue meskipun udah Half frame rate Tapi ya tetap aja Atau dicoba full frame rate ya Tapi harus jadi lebih ngelag gak sih Kalo full Eh coba aja lah Boleh Apply Ya Yaudah Jadi itu kira-kira untuk settingannya Saya kasih tunjuk di awal Hampir gue lupa ganti jersey pak Jersey mereka yang ini ya Oke Karena tidak ada Match intro Tidak ada broadcast package Jadi kagak bisa dengerin Indonesia Raya Kalo misalnya Main pake timres Indonesia J-Sports Developer game terbaik Di alam semesta Oke Mari kita liat Seperti apa duet Dua pemain muda Yang saat ini main di Liga Inggris Elkan Bagot Dan Justin Kupner Di Jantung pertahanan Indonesia Yang mau kick off juga kan Mesti tau dulu Lawannya kayak gimana Line upnya gitu loh Ya ampun Bener-bener Oke mereka pake 4-4-2 Ini juga bisa keliatan Oh dua Ada yang rating 71 nih Abdullah Yusuf Helal Striker kanannya bahaya Dua winger Dua pemain tengah Terus Empat back Ya cuma satu Untungnya pemain yang rating 70 Kalau enggak Terlalu OP Masalahnya pak Oke Langsung saja dari Glora Bungkarno Stadium Jakarta Kick off Indonesia Versus Bahrain Yang ada yang sentuhan bola pertama Hupner Sebagai pemain tim nasi Indonesia Waduh salah saya pak Gawat Ini ya tadi yang rating 70 ya Yusuf Offside On dia On dia Defense Nice Hupner Tackle pertama Kok corner sih Marah langsung marah Bola Liga Champions Boleh Korna pertama Defense Expectasi tolong diturunkan ya pak Hupner Dua udara Oke dapet Wah Bagus Ramadu Sananta Throwin lagi Untuk Barain Sudah langsung diserang Ayo dah awal-awal Nice Chain Oke Sandy Walsh Kasih ke Sandy Ramdhani Waduh Gak kepecet Skill moves Yusuf Alhardan Alhassan Nice Chain Throwin lagi Buat Barain Fokus 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 Wah Sawas Belakang dia Left back chain Tengah Nice tackle Alkan Waduh Banyak Good save Fernando Ya panik lah Gak panik gimana Gak panik itu Korner lagi-lagi Barain Sudah hampir 10 menit Mereka terusnya nyerap Dapet Bagus Witan Belum keluar boleh Nice Itu Hupner dapet burusan Gak tau gimana Cara dia tackle Dari belakang Oke Serangan pertama Indonesia Witan Sulaiman Lari Ramadu Sananta Kasih precision pass Bagus Jatuh Itu Yener Bukan Ramadu Sananta Itu 26 Sananta nomor berapa ya 10 ya Duel Hupner duel udara Luar biasa Sadi Ramdani Yener Kanan Oke Ya Itu kasih turbo langsung Marcelino Kastawi Nomor 10 betul Orang tinggi Sumpahan deh Alhoti Dua pemain Dua pemain Masa kagak dapet Ya udah pulang 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 Mundran dikit Yener Marhun Hupner yang cover deh Van Asnawi Nah itu pada balik Tengahnya harus jaga Marhun Nice tackle Asnawi Witan Sulaiman Kedepan langsung Marcelo de Gardiner Sedikit player lock Sirek Kartu Kartu Jelas kartu Jangan cedera Marcelino tolong Jangan cedera Merah Yes Habib Harun Sign off Di menit 19 Tackle keras Terhadap nomor punggung 19 di Indonesia Iyalah Dari belakang Dua kaki Jelas sekali Ayo Indonesia Advantage ini Hupner kasih ke Yener Itu bisa gak sih Bisa loh itu Shane Offside gak Lah Offside dia ternyata Nah ada bisa liat Trail face nya ya Eh jauh banget sih bang Harusnya Shane Giemin bola Terus Adi lagi lari soalnya Apakah angin akan berbalik Setelah kartu merah Elkan dulu Menang padusan Oke Sadi Walsh Aduh Dari putih di belakang Nah lu Nah lu Dead Masih dorong-dorong bola Dapet Oke Terus untuk Indonesia Sebelum layak kartu merah Kita diserang terus tadi kan Shane Kelkan Oke Hupner Ya Lihat sisi kiri Elkan Ashain Desani Walsh Bagus sekali Ramadar Saranta Aduh Mati langkah Press Press di depan Press di depan Bisa bisa Berani sekali Keeper Itu press Itu main itu 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 yang di kanan Wah gila Gila under pressure Mereka Pulang pulang Oh subner Itu yang lari ke arah anda Pokoknya elkan Masih jaga area kiri aja Halusah ini Ini lalu 10 main loh Bagus Buang 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 Ya Duel udara Saranta Good Gak dapet tapi 30 menit Masih belum ada peluang Indonesia Buka bar Ini mereka kalah jumlah banyak Kelihatan sebenarnya Cuman Dribble dan passing ini Kelihatan Gila Gak bisa dipress Jadinya Halusah ini Di sisi Astabil lagi-lagi Bantu Witan Bantu Witan Alhuti Tutup Tutup Muter-muter Pojok terus Kupner balik ke tengah Astagfirullahaladz itu Kan Udah abis pemain saya Lama-lama Nice kupner Guang Kotak Weh jangan nabrak Bagus elkan Apa sih Oh Pelanggaran mereka ya Wah Langsung dipress Sisi itu Nice shade Sadil Sadil Ya Kasih Bagus Go Lihat Sananta Offside On the side Sananta Go Perdana di sini-sini Ramadhan Sananta Oh Iya Real Pemain nomor 10 Timnas Indonesia 1-0 Let's go Update sih Fik sih Kalau deket Lebih keliatan Cakep Sekarang dengan Bola Liga Champions Tujuk Bagus video Kira Offside tadi Untung aja Offside Nah itu Lebih keliatan Bagus 5 menit ya Tersisa di bawah pertama Yap Nice Fitan Aduh Dipotong lagi Loh Alhardan Alhardan Sandi 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 Mesti mundur Sih Damn Alusa ini Bagus Supner Dibaca Nice defense Shane Sandil Ke Sandi Walls Ramadhan Ramadhan Sananta Kasih Aduh Lauter Serang Diserang Belum Belum Ikut Bagus Stackle dari Sandi Walls Harusnya habis Oke Itu dia Akhir di bawah pertama Dan Score sementara Keunggulan untuk Indonesia Satu goal Tanpa balas Goal dari Muhammad Ramadhan Sananta Melalui Satu-satunya tembakan Dio di bawah pertama Indonesia Satu Bahrain Nol Coba lihat Starts ini Ya sama-sama satu shot Possession kalah jauh Gila Meskipun jumlah passingnya sih Gak beda jauh sih Cero pasti akurasinya Agak parah Ehm Tadi apa deh Oh G10 behind Bener sih Marcelino agak gak kelihatan ya Coba dibikin free roam deh Yang bener-bener Dominan kelihatan di tengah Itu Yanner jadinya Oh ya Abang kedua kickoff Masih dari Jakarta Gelora Tukarno Alaswa Marhur Ya atau karena kita kebanyakan diserang sih Jadinya kelihatan Yanner Marcelino katanya midfielder Gantung di depan dia Oh Bentar-bentar Lu lihat deh Eh itu enggak nih Sananta deh Bentar-bentar Maaf Saya harus ngelihat Marcelino ada dimana sekarang Itu ya Ini Nah itu kan yang kiri kan Yang paling kiri kan nomor 10 Sananta Itu berarti kan Gak bisa disitu dia sih Dia harus dikasih Come back on defense berarti ya Terlalu depan pak Ya harus come back on Apa sih work rate-nya Ya high medium Ya harus disuruh balik Kalau enggak Mereka jadi kayak serangin kedua Waduh Kaget Tiba-tiba diserang Eh Bang bang Nice block LK Astawi Buang Oke Yusuf Awas Ya itu bagus banget Golnya sih gila Dihajar sekejap kenceng Yang kena besar gawang Mantul ke bawah loh Satu sama Bang Bang Gak bisa protes aja Bagus banget Telat dikit LK itu Gila Tidak terjangkau Tidak terjangkau Semernando lah Oke Ayo Indonesia Tidak terjangkau Tidak terjangkau Tidak terjangkau Ini di sisi situ loh Ya ampun Blok Nice LK Bagus banget Maju-maju-maju Winner Go 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 Masa karalari Karalari Oke Yenner Yenner Sananta Lihat di tengah Marcelino sejajar Lompat Gak bisa dipasing Harusnya agak turun dikit Fokus Sasnawi Kuti Bahaya 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 Awas Awas Ada dua Ada dua ini Aswan Pojok lagi Nice Shane Nice title Dapet Tengah kosong itu Taraman Sananta Gantung di depan Boleh maju Marcelino ini Ditahan body loh Gila Tres Ini dia Macing-macing loh Gila Gak dapet Nice Shane Throw in Bergetar main kah? Mereka dulu Alusa ini Tarik keluar Bentar bang Bentar bang Hmm Coba Struik kah? Ya coba main Struik Striker Terus Kambuanya Ganti Marcelino Boleh Terus Kirido Ganti Elkan Ini bisa semua Masuk Sebenernya sih Arhan Main di Kiri Shane Ganti kanan Hoki Nah 66 pace Udah Ntar dulu aja Oke Empat perintahnya Untuk Indonesia Oke Berit 68 Skor masih Bersama sementara Bantah apa tentu Kedekan buaya Bisa lo Indonesia ini Lawan 10 pemain bro Marhun Dapat Kosong Ya ampun Setelah ini di posisi offside Dan gue gak liat Kedepan Gue cuma liat ada baju merah Tipis banget itu Dan andaikan di belakang garis Kan all side kan hitungannya Itu tabrakan 2 main sendiri 20 menit terakhir Di laga uji coba ini Alhardan Nice Belum 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 selesai serangan mereka Tackle dari Yenner Good job Sandiwos Kasih ke Witan Sulaiman Tengahnya kosong banget Sumpah Eh Sarah udah dijaga sih Strumi Rekam buaya Maju 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 Oke Share Patinama Tengah Pak Yenner Sundulan Press Dapat Strumi Kemulia Yo Ini sana beraksi Bagnya loh Berapa peluang Barusan gak ada yang masuk gawang Buka amar Hati-hati gak pressnya juga gak boleh turn over sih Pemain belakang abis Kacau Nah 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 Yenner Yenner Eh Yenner lagi itu Si Kupner itu Capek jaga ini Awas Awas Sernandu Aduh Ngeri banget Corner Good save 9 menit terakhir Alhuti Crosing ke tengah Berbahaya Latif Shoot Tidak beruntung Bola ke tepi Sernando Jatuhnya disitu Ya ampun Bisa pas banget Main nomor 9 Berdiri disitu Agak kenceng tadi sih Gak bisa salahin dia juga Gak ketangkap bolanya Hmm Ini kenapa gue bawa striker sampai 3 ya Hah Seperti ada yang salah Oke main Main 424 deh Yenner juga udah lelah kan Ya dandy deh masuk Oke 424 Oke Croser pressure apa Gak banyak waktunya 8 menit doang Mesti concern pressure ini sih Croser pressure Long ball for a run aja Yuk Oke kick off Indonesia Tidak banyak waktu 10 pemain lawannya Alah Masa Arhan Kesadil Kosong itu Ini kosong ini Strewick Kuat Masih Rafael Strewick Kesadil Dendy Kekiri Yes Super Dendy Sulistiawan Mencetak gol Penyama kedulukan Untuk Indonesia Dua sama Waduh Itu pemain nomor 17 udah gantung kaki Mau motong bola Itu loh Ini Itu Kayak kiri Ke kanan bawah Itu sentuhan bola Perdananya Dendy Berarti setelah Masih ada waktu sih Masih ada waktu Ini gue tau beresiko banget Masih ada waktu Ini lawan kebobolan nih Tapi ya Ya coba aja Ambil resiko lah Antara kebobolan Kita ugul pemain loh Maksudnya Masih ya Lawan sepuluh pemain Masih takut ngepress juga Dapet kan Dapet kan Ricky Witan Dendy Strewick Sampai kiri Peluang emas Indonesia Agak jauh tapi dari Sasaran Masih bisa Masih bisa Masih 2 menit Ambil pendek dia Lagi Press lagi Dapet Dapet bola kita Ya Terwin 3 menit Indonesia Woy Mana bola 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 Eh langsung lempar Witan Kok malah begini Begini sih Arhan yang ambil sih Shane Angkat ke Dendy Strewick Ricky Strewick Oh my god Abis Ya ampun Abis Imbang 2 sama 10 pemain Coba liat berapa Stats akhirnya Peluang kita Bahkan setelah Nyetak gol kedua Gol penyambar Masih ada peluang Buat nyetak gol Penyambar Gol kemenangan Maksudnya Setelah skornya 2 sama Abdullah Yusuf Helal 3 shot 2 gol Aduh Strewick tuh apa sih Preferred footnya Tadi kayak kiri kan Peluangnya dia kan Masing-masing gol Cetak oleh Ramadir Sananta Dan Dendy Dan dua-duanya 5 menit sebelum Akhir dari masing-masing Babak Sayang sekali 9 shot 35% Ball possession Agak parah sih Cuman lebih banyak Ncoba luangnya Dibanding Bahrain 6 on target 2 off target Dendy 1 goal Shane assist Hoopner 7,1 Match ratingnya Sadil 1 assist Sananta goal 3 stunta kalau berhasil 75% success rate 1 interception 2 dari 2 Defensive duel Dan duel udara Bagus Debutnya yang cukup solid Sayangnya Indonesia gagal Dapet kemenangan Oke Langsung aja ya Lanjut ke Pertanyaan kedua Formasinya sih Boleh dirubah Mungkin ini siapa Oh Jordan ya Iya ini Jordan ya Winger tuh penting loh Asli loh Cuman Aduh Tengahnya berasa kosong banget Gak sih Kalau misalnya mau main Pake 2 DM Ya Bisa nih Ini sih pepet tengah Ujung-ujungnya nih Yanernya disini nih Ntar Gini Terus ini pake 2 Attacking with filter Floating Marcelino Bisa jadi salah satunya Tapi ini pokoknya Intinya kuncinya 2 DM ini Siapa pertanyaan DM satu lagi Jordi Amat Oh dia bisa jadi CDM Bahkan memang Hmm Coba story kali ya Terus ininya Bisa sadil Marcelino Atau Marcelino Kamu aja bisa Sebenernya dapat tengah lah Bisa dibilang Jalan gantian Boleh lah ya Ini Eh kagak ada backup Ratek ya Sutterbacknya tetep Kupner aja Tapi duet sama Rizky Rido Terus keeper Boleh kasih ke Sheryl Trisna Mungkin Marcelino Sadil Yener Sandi Wals Jordi Amat Leftbacknya boleh Kasih arahan main Yaudah gini aja Kita coba Jordi Amat Di DM ya Long passnya berapa Iya long passnya 7-4 Bakal Bakal kepake banget sih Kemampuan passingnya Jordi Terus Yaakob Sayuri Terus Perlu bawa Elkan kah Ya ini Gak perlu semuanya Dimainin juga sih Clock aja Bawa clock aja Eggie lah Udah Tuh Shane sama Elkan Yaudah gitu aja lah Ini kaptennya siapa Ya masih Asnawi Terus Instruction Getting behind Sadilnya Sadil Marsilano Kita bikin Veroom aja ya Yendernya harus stay Seperti dia diem Di tengah gitu Jordi Amat Sama Sandy Wals Juga sama stay back Nah Arhan sama Asnawi Yang mesti maju Iya kan Karena gak pake winger ini Ini beresiko banget Gue tau sih Coba sekarang Dipressure on heavy touch Waitnya Dibikin 45 Oke Ya mari kita cobalah Bahkan sebenernya kan Si Shane Patinama Juga bisa aja Gue mau mainin dia Sama Sandy Wals Jadi DM berdua Juga bisa Di tengah Dark Lock Bisa masuk ganti Yender Karena stamina Tidak full Fitness 84 Oke Ini main di Aman International Stadium Ya karena ini video Tentang debutnya Hoopner Jadi dia main berturut-turut Jadi nanti next video sama Untuk pemain berikutnya Debut Terus dia akan starter Dua pertandingan berturut-turut Atau satu pertandingan lah Gatau Ini kebetulan dua pertandingan Untuk video ini Itu ada yang real face tuh Pemain Yordania Atau Jordan Yuk Oh iya bukan Bukan Gue kira tiba-tiba Kok ada anthem Nggak Ini gara-gara Musiknya gue Nyalain sih Harusnya Biasa ada Sun effect Sun effect lah Nomor 18 mereka Bentar bang Hah Apa ini Gue tiba-tiba Dikasin tutorial Ini gara-gara Personal settingnya Gue Diliat tadi Ulang dari awal sih Lihat dulu line apa Line up mereka 4-3-3 Al-Bakit Al-Vana Waduh Rating 7-4 Musa Al-Tamari Winger kanan Wah ini bahaya banget sih Tiga midfielder Nureddin Bani Atiyah Keepernya Oke Untungnya cuma satu Sama kayak tadi berarti ya Pemain rating tingginya Oke Kick off Dari Aman International Stadium Selamat menyaksikan Jordan Versus Indonesia Ini adalah Laga ujian jaba kedua Setelah tadi di Laga perdana Skor imbang dua sama Ini dia Atiyah Tamari nih Nice Yener Bagus Dicuri bola dari belakang Langsung kasih Oke Sadir Ramdhani Strewing Angkat bola Karhan Bina dapet Karhan Boleh pulang sih Kota Tengahnya malah kosong banget sih Waduh Thank you Penyalatan pertama dari Charles Trisna Itu nomor 14 ya Real face ternyata Corner Jordan Bahag ke Al-Tamari Kembali kembali ke Bahag Was 1-0 Nomor 19 7 menit Kayaknya ke Tepis Barusan deh Tapi bolanya lepas Dari Tepisan Mental Mental Mentalnya kebetulan masuk gawang Aduh Bener telat dikit Telat banget itu Telat bukan telat banget Telat dikit Dikit banget Oh kena kepala Bukan ke Tepis Kena kepalanya Dia ke center Makanya di flag-nya termasuk gawang Oke Arhan Sadir Amdani Nah Arhan kosong Oke Go Terus Shooting Arhan Type finishing gue Kayaknya ya Barusan deh Agak jauh sih Astaga Ya gak apa Coba lagi Ya Ini coba-coba formasi sih Kalau gak bekerja Kacau juga pak Bisa mikir Mau ke formasi apa Abis ini Samir Wah Sadir sama Marsir Kayaknya suruh Kampang defense ya Harus ya Nice Yaner Oke Sandi Walsh Merah lagi Artu kuning doang Untuk nomor 2 Connor Bukan free kick Indonesia Jelas sekali pelanggaran itu Buset Itu mah harus lebih sih Mr. Wick Finesh Alah merah Off target Tidak Bentar ku Mesti ganti Instruksionnya Kamekon defense Kamekon defense Udah Kalau kan mereka gantung di depan Jadi kayak winger kiri kanan Terus kiri dong Nice Oke Yaner Maju Arhan Lu pasti maju Kalau lu gak Gak ada oksi-masing Arhan Kemarsel Udah Ferdinand Yaner Walsh Kesadil Di antara Nah Lagi Lagi Arhan Gak ada orang Tengah dong Gak ada yang ngisi tengah Mau bukan kemarsel Di kanan jauh Juga terlalu jauh Dapat tuh bener Bagus Duel muda Raman udah Oke Sandi Walsh Kesadil Ramdhani Itu apa sih Barusan itu apa Mau beruntung padahal Bahaya Altamari Ya ampun Dengan mudahnya Malamati Arhan Jatuh Tengah Kosong Buang Nice Jordi amat Oke Bagus Pas ini Aslawi Marcelino Nice Kontrol bolanya Tonton Almakin Buset Gak bisa dikejar Awas Garing bener tuh bunyi tiangnya Oke Let's go Counter Nice Sandi Walsh Sadir Ramdhani Jenner Jordi Ya itu true ball Marcelino Ferdinand Marcelino Tengah Stubik Bekerja juga akhirnya Umpan terobosan dari Jordi amat Kontrol bola dari Marcelino Passing ke tengah Dan finishing dari Rafael Struik Dan dia Set Kolong Hmm Itu instinct striker itu loh Fox in the box Let's go Berhasil Menyamakan dudukan Indonesia Oke Terus 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 Nah sepi Sepi kan Sunyi Avana Avana atau Avani Al-Bakir Nice Supner Apaan si Wasid Pelanggaran Lupa sebilangnya Awas 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 Bagus penyelamatannya Shadul Tristan Altamari Yang mengambil Conan Untuk Jordan Menin 33 Dekat pasti Altamari Samir Jangan lewat semua juga Rumbang Bagus Supner Struing Oke, Marcelino Sandi Wolves ke Arhan Offside tadi Sadi Ramdhani Gak bisa, gak bisa, jangan masa Arhan Marcelino Jordiama Cakep Kosong, kosong Ya, let's go tengah Tengah, kasih umat, pendek Lagi, Struing Marcelino Masih ke tepis Gimana cara ditepis sama keeper Dari jarak segitu Dan gak ketengah juga gak sih bolanya Oh, ketengah, deng Bani Atiyah Ketengah itu, Marcelino Terlutengah Corner Indonesia Sadil mengarah ke Hupner Aduh, merah time finishingnya, bro Rizky di doang, wajibu, wajibu Sadir Ramdhani lagi-lagi Justin Hupner Finishing ke kanan Tidak, ternyata Tidak, tidak apa Percobaan bolehlah Sekali-sekali Hupner Ya Last five shotnya Satu target Satu jadi goal Sisa aja off target Empat menit sebelum jeda Samir Agak turun, agak turun Masih gantung di depan Mereka berdua dulu Kenapa ya Nice, Rizky Rido Sadil Oke Sandi Wals True goal Dipotong Dipotong Merubah arah bola Dapet Oke Gak bisa itu offside Masa gak dapet-dapet bolanya sih Nah, ambil Mana? Gak ada orang Gak ada orang Onside Sadil Prata Marhan Struik Jener Vinasio Gak jauh itu Itu gak jauh asli Oke Akhir dari bawah pertama Dan skor sementara Imbang Satu sama Goal dari Rafael Struik At least membuat kita Tertinggal di bawah pertama Masa masih diturunin lagi tuh Posisinya Marcelino sama Sadil sih Hah? Udah attacking midfielder loh Kalau Sadil sebenernya gak apa-apa sih Marcelino yang penting Comeback on defense Tion Edge Free roam Free roam-nya Free roam-nya ya Kayaknya free roam-nya sih Asli tapi peran Yener Krusial banget gak sih Dari tengah Gila Maksudnya dia Dia keliatan ada Dimana-mana gitu loh Mau pasti tenyerang Mau bertahan Ada terus King of Bapak 2 Jordan versus Indonesia Ayo Indonesia Wih hati-hati pak Hoopner Wah Ya Tengahnya Lihat bolong langsung Altamari Bahaya Asli Charo-Krisla Bagus banget sih Sudah pernah penyapatan Krusial dari tadi Kerima tangan langsung Duel Jordi Ahmad Buang-buang-buang String Ya ampun Bahaya Lihat lagi-lagi Diselamati lagi Corner Jordan Nomor 10 Diket nomor 8 Atau kembali nomor 8 Nice Jordi Ahmad Bagus Bagus Angkat Arhan Oke Sadil Dapet Dapet Yes Terus 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 Go Lihat Lihat Sruik Oke Rappel Sruik Marcelino Pres Pres Lanjut-lanjut Tangguh Ya Jangan dilewatin gitu Bang Gak bisa Gak bisa Pulang Pulang Avane Oke Oke Pelan-pelan Ajalin Nice tackle Hoopner Depan kosong Ya Marcellino Ditempelnya bener-bener ketat banget loh Belum sempet balik bareng Udah langsung di tackle Bahaya 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 Buang Belum abis Belum abis Astaga Udah fix keeper Barang-barang kita dong Kalau begini caranya Ini nyetak Gak ganti Gak ganti 6-9 Astaga Ganti main Ganti main Masuk Jakob Sayuri Boleh kali ya Main disini Clock ganti Ener Terus Sien ganti Arhan Ya Egy Boleh ganti Marcelino lah Marcelino agak Kurang keliatan nih 30 meter sisa Di pertanian Coba ini Empat main Sekali bus, diganti Defense, defense, fokus defense Nah, pendek Itu jauh amat, kemana buset pak? Bahaya Nice block, Rizky Rido Nice, Rizky Rido, counter, counter, counter Let's go Jordi ama Offside dong Offside, press Ini mainnya tuh bener-bener beresiko banget sih emang sih Nge-press gak dapet, abis pak Luar, luar main tuh Tanklenya tidak kena Ayo, Sharu Trista lagi-lagi Gila Corner, Jordan Mesti berada counter ini Indonesia Faisal Al-Bakit Digocek dua kali Ditipu dua kali saya barusan itu Ini gak bisa di attack tau bro Nice, Rizky Rido Gue takut banget pelanggaran asli Corner lagi, Jordan Latihan defense ini Indonesia Gak bapet Dia coba Pojok lagi Ya ampun, diputar-putar disitu doang dari tadi Astaga naga Gak dapet-dapet ini loh Begitu gue salah antisipasi ya langsungnya tanggul dia Awas 2-1 Jordan Bener kan? Udah berapa lama disini mainannya Dia gak shoot gak passing Memang bagus banget sih Dan gak bisa dibendung juga Berapa sih? 15 menit Yaudah lah Saatnya ambil resiko 4-2-4 aja ya Langsung Udah ada clock ya Bentar, bentar, bentar Siapa yang mesti diganti nih? Oh gini aja deh Jodhiamat center back Kupnernya right back Asnawi harus diganti Clock Masuk striker Dendy Elkan ganti Jordi apa? Abis subnya ya Ini dua-dua kayak kanan ya? Iya Serio kayaknya nih kanan Yaakob Sayuri itu 4 bintang weak foot Kayak kuatnya kayak kanan Clocknya seterbit Boleh deh maju Sandy Walshnya stay back Oke Yaudah ambil resiko aja Mau ngapain lagi Konsep pressure lupa Ayo kita coba aja lah Kalau lah kalah Berkatnya terakhir untuk Indonesia Dendy tadi mencetak goal kan Masuk go 15 menit terakhir Jordi Ya harus kirido Kasih ke Dendy Yaakob Sayuri Kenceng sekali Yaakob Angka Shooting langsung Egi mau nafikri Dua sama Masih ada peluang Masih ada waktu Bagus banget lagi finishingnya Gila Gila Yaakob Yaakob ngacirnya pak Itu umpannya asli Kira ke seterbit di tengah itu Gak taunya ke Egi arahnya Gak tau kenapa Oh karena bolanya itu rendah dia Kaki kanan Weak foot Egi Tidak bisa dipendung Pojok kiri bawah itu Nyaris datar lagi bolanya Good job Egi Let's go Ayo Indonesia Satu lagi bisa Ini udah kosan pressure Lanjut aja udah ya Tadi dapet peluang Tadi sebelumnya pake ini kan Press 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 Waduh Waduh Dimainkan mainin disitu Wah anjir Dapet Nice clock Ayo clock Ayo clock Oke Egi Bagus Strui Press 2 main Press 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 Gila Timah menit terakhir Alessamrie Altamari Berbahaya Faisal Harus ada di jaga tengah ini Wosso 2 main Jordi buang Oke Sadiwos juga buang Hadat Faisal Belakang Buang ke depan Buang ke depan Buang ke depan Oke Dan terlalu lagi serangan Dari Jordan Jordan Tipe ini Corner Masih ada waktu Serangat terakhir kan Indonesia Cek enggak sih Kecuali langsung Menang duel udara Maju ke depan Dapet Woy Ya udah abis lah ya Ya ampun Itu gila Jordi Lihat gak sih Turbo-nya barusan Itu bisa lanjut loh Masa ini dua pertandingan Imbang dua-duanya sih Ya ampun Astaga Kalau yang ini sih Lebih berat sih Kerasa sih Dibanding tadi Ya karena tadi kartu merah bang Bener sih Memang untung Gak kalah kita Cuman Gila keras juga ya Seru tapi sih Oke Ya itulah kira-kira Menurut gue Poin plus di Wobner Dia Punya pace Yang artinya bisa Kayak tadi barusan Kalau misalnya Membutuh ganti center back Dia bisa jadi right back Dan kebetulan Emang gak ada Backupnya Asnawi kan Ya Sandy Wall Sebenernya sih Dia right back harusnya Cuman kan dia Dia jadi center mid Dan menurut gue Sandy Wall jadi center mid itu Bagus Kita butuh Tingginya dia Posturnya Fisiknya itu Buat dunia udara Itu yang penting Sama Yenner 14 shot Jordan Gila Si Ardo Trisna Berapa match ratingnya On target Indonesia Berapa Cuman 3 doang 4 off target Gila Jordan punya 9 on target Yang goal cuman 2 Asturwick Asturwick 8 Kok bisa si Ardo Trisna Cuman 6,3 7 penyelamatan 6,3 Mabuk anda yang ngasih Angka ini ya 7 penyelamatan bro Menurut gue Dia 9 sih Ya tapi Seturwick 8 Oke Ada 2 kipas 2 shot 1 goal Sayang sekali Indonesia Satu lagi tadi Goal dari Egi Goal di menit 7-9 Yaakob Sayuri Mantap sih Tuh Bolanya rendah gitu loh Uduh itu Itu salah Kena dikit tuh Off target pak Gila Masalahnya dia First time juga kan Gak dikontrol dulu tuh bola Kalau dikontrol dulu Bolanya Keepernya pasti Akan sempet ngerespon Justru itu keepernya Abis baru dari gerak ke kiri Makanya kan Gak sempet ke kanan kan Karena si Egi Langsung satu sentuh Oke Jadi kira-kira Cukup itu saja Untuk video Pertama Gue gak bakal kasih nomor episode Gak apa-apa Tapi ntar ada playlistnya Khusus untuk FC24 Indonesia Krimot Anda sudah tau lah Kira-kira konsepnya seperti apa Kalau misalnya ada saran Lawan berikutnya mau siapa Untuk Pemain berikutnya Yang akan saya debutkan Bersama tim Indonesia Silahkan komen aja Terus untuk Formasi butuh sih Line up Instruction Taktik Siapa main dimana Boleh Tolong kasih saya saran Terus juga untuk pemain-main Juga sekalian aja Maksudnya ya Sembari Maksudnya gue gak akan langsung ganti semuanya Gitu loh Paling 1-2 pemain Tiap video gue akan ganti Kayak misalnya Ini si Arnando misalnya Diganti sama siapa Atau siapa gitu Boleh Gitu ya Jadi boleh kasih saran aja Siapa harus gue coba Untuk Main di tim Indonesia Karena gak ngutin di live juga Jadi ntar Begitu Jadi tujuannya itu justru Saat kita lagi Sekarang uji coba Ya nyoba Pemain Sehingga nanti ketika Kompetisi berarti total 2 ya Ada AFF Mitsubishi Cup Sama nanti baru Piala Asia Sehingga pas kompetisi Udah tau Nama-namanya siapa yang Butuh dibawa Oke Terima kasih Buat ada yang nonton Dan jumpa lagi Di lanjutan Girona Kremot Dan lanjutan Indonesia Kremot FC24 Baik semua Thank you Terima kasih